Pemirsa Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pemasangan stiker di papan reklama yang tak membayar pajak. Ya Pemirsa, total ada 9 reklama yang dipasangi stiker. Petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung melakukan pemasangan stiker sebagai tanda bahwa pemilik reklama tak membayar pajak. Ada 9 lokasi yang berada di Kecamatan Tanjung Karang Barat yang dipasang stiker. Pemasangan stiker ini menidaklanjuti atas turat teguran yang telah dilayangkan UPP-PPPRD. 9 reklama yang dipasang stiker. Pesemate Pagar Alam dengan potensi pendapatan yakni 9 juta rupiah. Pesemate Sisingamang Raja 9 juta rupiah. Minang Indah Pagar Alam yakni 3 juta 400 ribu rupiah. Oli Enion Spang Limba Polim yakni 3 juta 300 ribu rupiah. Gelana Advertising 1 juta 600 ribu rupiah. Dan Intan Butik Ratulangi yakni 1 juta 700 ribu rupiah. Sedangkan Stenter Parbum yakni 1 juta 600 ribu rupiah. Al-Ilham Sisingamang Raja 4 juta 600 ribu rupiah. Dan Freelance yakni 3 juta 500 ribu rupiah. Mesti dilihat, datanya kan ada semua tadi datanya. Jadi kalau dia satu aja dia ada kebocoran taroh lah dia ada sampai ke 3 juta sampai 5 juta. Ini bisa dikarenakan 8. Nah ini cuma garis. Garis besarnya ada. Ternyata mereka lebih dari satu tahun atau satu tahun? Ada yang belum sampai satu tahun ada yang sudah sampai. Sementara itu salah satu pemilik bengkel tak mengetahui tentang reklama yang berdiri di tanah miliknya belum membayar pajak selama ini pihak perusahaan oil yang melakukan pembayaran. Kan kita tanya dulu, kalau katanya memang gak bayar kan kamu orangnya punya hak kan. Kalau saya mau ditembang mau diapain seserah. Kan logorikan kan gitu. Yang penting bayar pajak kan mereka. Jadi selama ini bukan kita ya Pak ya? Memangnya nempel-nempeli bukan saya semua. Mereka yang minta urusan pajak ya mereka. Bukan saya gitu. Ferry Budiman, Kasubit Pengawasan BPPRD Kota Bandar Lampung mengatakan pihaknya telah melakukan pemasangan stiker di beberapa kejamatan di Bandar Lampung kejamatan tersebut yakni Panjang, Labuhan Ratu, Kedaton, Raja Basa, TKB, dan Kedamaian. Sebar nanti kita laksanakan 23 titik, 23-25 titik lain. Hari ini difokuskan di Tanjung Kanang Barat? Tanjung Kanang Barat nanti kalau misalnya tidak ada waktu, mungkin nanti kita lanjutkan Raja Basa. Karena di Tanjung Kanang Barat itu ada sekitar 6 titik yang mau kasih. Bang dari satu kecamatan ini yang kita lakukan penelitian hari ini, potensi pendapatan daerahnya, kalau dirupiahkan berapa tiba? Sekebanyak kayaknya. Tadi di Minang Indah itu kalau kita itu sekitar 7 juta. Ferry menambahkan potensi pendapatan asli daerah dari 9 reklama yang dipasang stiker mencapai 34.600.000 rupiah. Henry Yang Shah melaporkan.